Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 tetap ada kerjasama dengan pihak BNN, baik BNN Pusat maupun BNNK Jakarta Timur. Nah tentu berikutnya, karena Bu Heram menyampaikan kepada kami di kesempatan berikutnya, sekiranya nanti diizinkan ada kerjasama secara formal, kami menyambut baik Pak. Jadi kami berkeinginan ini menjadi program tahunan, tidak hanya kampus ini tentu saja, karena kita ingin seluruh masyarakat Indonesia ini bebas dari narkoba. Karena kalau model narkoba yang disebar di masyarakat itu kan macam-macam, ada melalui permen, makanan, segala macam, sehingga ini mengkhawatirkan sekali. Bahkan bisa terdampak kami yang nggak ngerti juga bisa kena barangkali. Nah ini saling mengingatkan, ini barangkali menjadi langkah positif kita untuk merangi narkoba. Itu barangkali, terima kasih atas laporan Bu Hera, bahwasannya kegiatan webinar dari bidang kemahasiswaan, terutama untuk kegiatan penanggulangan narkoba ini, sudah berjalan, dan kami harapkan ini menjadi penting kita, supaya mahasiswa kita tadi menjadi manusia yang berguna, berguna di lingkungannya, agama, untuk negara, ini menjadi cita-cita tentu saja. Walaupun ada yang mudah menggapainya, mungkin banyak juga yang susah. Maka kita harus bersama-sama. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf, barangkali dalam sambutan ini tidak sistematis, tidak terarah, itu karena kami masih banyak kekurangan, tentu saja, dan kami akhiri. Sekali lagi sebelum diakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Indraji, Pak Heri, dan salam kami, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Demikian kami akhiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Mamat Arsyad atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita menampilkan penampilan guiding UKMAGS oleh salah satu perwakilan UKMAGS kita, yaitu Carlita Nuri Aisyah, sebagai mahasiswa semester 1, jurusan usaha wisata. Perwakilan anak senat juga. Bapak Carlita, dipersilakan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Arlita suaranya bisa dikencangkan sedikit, bisa dekan mikrofon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ingin mengatakan, selamat datang ke Jakarta. Pertanyaan, saya ingin mengatakan diri saya, saya Carlita Nuraidya, dan Anda bisa panggil saya Carlita. Saya berhubungan untuk menonton. Sekarang, saya ingin memberikan informasi tentang Jakarta Historical Museum. Jakarta Historical Museum, yang lebih keren sebagai Fathila Museum, is located at Taman Fathila, Street No. 1, West Jakarta. Fathila Museum was built in 17th by John Van Korn until 17th by Abraham Van Riebeek. This building was built in City Hall of Batavia. On the March 13th, 1974, this building was officially at Jakarta Historical Museum by Governor Ali Sadikin as the first governor in Jakarta. In the first floor, you will find the biggest painting in this museum. This painting was drawn in 1973 by S. Cijoyono. This painting tells of war between Batavia and Dutch. The ceremony of Batavia is Sultan Agung Khanyo Krokusuma. And the ceremony of Dutch is Jun Peter Dunfer. Then, you will find maps of Batavia, miniatur of new Dutch slants, and some armor piercing. In the map of Batavia, you will not see Batavia is surrendered by water and using the Sampan. Sampan is a traditional book. Then, there is a story in the miniatur of new Dutch slants. Dutch slants was broken when Krakato groups, and now it was built as puppet museum. And there is a lot of story of Jakarta Historical Museum. For your information, there are many museums in the area of Mertahila Square, such as Puppet Museum and Fine Art Museum. Well, ladies and gentlemen, our time has to be ended to give you information about Jakarta Historical Museum. On behalf of our company, Akinator and Travel, I'd like to say thank you for your kind attention and participation. See you on the next tour. Thank you and bye-bye. Thank you. Thank you too. Terima kasih untuk Karlita atas penampilannya. Selanjutnya penampilan menu explanation by UKM ECC oleh salah satu perwakilan UKM ECC, yaitu Kak Koirunisa, sebagai mahasiswa semester 3 jurusan Grand Safe School, sekaligus perwakilan senar ketua UKM ECC kepada Kak Koirunisa di Persilah. Ya. Halo, cek. Halo, cek, Lars. Sudah, sudah bisa terlihat. Lars, presentasi aku sudah muncul belum? Sudah. Sudah, Nisa. Terlihatan. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Bapak Muhammad Arsyad. The Honorable Ibu Hera Heryani. The Honorable Bapak Hendrajit Kututut Widatku. And all of my lecturers, and all of my friends. Good morning. Good morning. My name is Nisa. I'm going to show you the explanation. Hello? Hello? Lanjut. Yeah. Okay. I'm going to show you the menu explanation. Here is Gado-gado. 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 Gado-gado is an Indonesian salad. It comes from Jakarta. The name Gado-gado itself comes from an Indonesian word, digado, or menggado, which means eating something without any rice. The condiments of Gado-gado are vegetables, eggs, carrot, potato, tofu, and tempe. The vegetables are cabbage, bean sprout, carrot, string bean, cucumber, curly greens, and also potato. Besides vegetables, there are vegetables, there are eggs, tofu, and tempe. And as additional condiment, there is cracker. Cooking method for this Gado-gado is for cabbage, bean sprout, string bean, it uses blunt method. For carrot, potato, egg, it uses boiling method. Hello? Iya, kak. Lanjut. Okay. And for tofu and tempe, it uses frying method. They are all cut in bite size. Gado-gado has sweet and sour taste because it's served with peanut sauce as dressing. Next, here is rendang. Rendang is beef in spicy coconut gravy sauce. It comes from West Sumatra or commonly said as minang. Minang kezim has main spices. They are galeng gal, ginger, turmeric, shallot, and red chili. So yeah, those are the spices, the ingredients that we need to make rendang. Minang culinary relies on big amount of coconut milk and slow cooking. It is because to bring out its flavor, leaving the dish concentrated and caramelized. It is chewed until the sauce is completely reduced to dry. The taste of rendang is spicy. Even though it is spicy, people in this whole world admit the deliciousness of this dish. And here, the last one, es teh manis. Es teh manis is a legend drink in Indonesia. There is no one, like from the youngest to the eldest, that never drinks this kind of beverages. All of you here must be ever drinking es teh manis. Because in every single city or region in Indonesia, we can find es teh manis. Es teh manis is suitable in any condition. It can be food pairing drinks, it can be welcome drinks, it can be anything. The ingredients to make es teh manis are water, tea, sugar, and ice. So yeah, the taste of these beverages is sweet. As like as its name, es teh manis. Manis means sweet. Okay, that is all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ko Indonesia atas penampilannya. Selanjutnya kita pembukaan sharing session oleh Ibu Dr. Anda Hera Herjani, selaku moderator pada acara webinar ini. kepada Ibu Hera Herjani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Laras atas waktunya. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ya. Dari ini kami laporkan ke Pak Heri. Laras ini masih-masih sosial semester 1, Pak. Jadi itu juga the first buat dia untuk membawakan acara. Karena kakak-kakak kelasnya sudah sibuk untuk on the job training. Sementara yang tinggi tiga itu sudah harus memikirkan untuk menyelesaikan karya tulis akhir. Pertama-tama, halo anak-anakku semua yang sudah 100 orang bergabung di sini pastinya Anda tidak mau keluar ya. Karena kalau begitu keluar, kepental tidak bisa masuk lagi ya. Tapi jangan khawatir, itu di live YouTube sudah ditayangkan. Dan untuk anak-anakku semua, Anda ini juga merupakan satu kegiatan. Inilah bedanya mungkin masyarakat ilmiah ya. Jadi di akhir perkuliahan kita harus melakukan seminar. Dan mudah-mudahan ini tahun kedua kita menghadapi era yang sulit. Era COVID ini tidak membuat semangat kita untuk tidak belajar ya. Jadi jangan jadi kaum perbahan. Kalau kuliah melalui online maupun mungkin yang kalau praktek sesekali Anda datang, itu merupakan hantaran untuk Anda. Nah pertama-tama kepada Pak Hendrajit, tadi mahasiswi kami menampilkan kebolehannya sesuai dengan best-nya. Jadi yang pertama itu adalah guide. Itu dilakukan oleh mahasiswi semester satu program diploma tiga usaha perjalanan wisata atau tour and travel. Jadi tadi menjelaskan sejarah kota tua. Itu adalah merupakan identik dengan kehidupan kita di zaman dahulu karena itu merupakan peninggalan Belanda. Jadi mungkin ini PR juga untuk kami. Kami bisa melakukan guiding untuk BNN begitu ya. Jadi bagaimana bisa membuat pengetahuan tentang narkoba ini lebih milenial atau kekinian. Itu monggo kita bisa bekerja sama untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua, kami punya diploma tiga program perhotelan atau manajemen perhotelan di mana nanti kepeminatannya atau programnya akan terbagi. Yang pertama itu adalah program Grand Chef School dengan Chef School. Dan salah satunya ini sudah dijelaskan oleh NISA, menu explanation atau penjelasan menu. Jadi NISA kemarin guidance-nya saya berikan, coba deh angkat makanan khas Betawi ya, yaitu gadu-gadu. Gadu-gadu ini diplesetkan, itu adalah call and the gang. Jadi ada salah satu grup musik dulu namanya call and the gang. Zaman kita Pak, mereka. Jadi penjelasannya adalah simpelnya sayuran yang direbus yang disajikan dengan saus kacang. Tapi explain-nya dalam bahasa Inggris sehingga mudah-mudahan tamu-tamu asing yang datang ke sini juga bisa menikmati gado-gado ini. Kemudian yang kedua ini adalah makanan terenak kedua di dunia setelah nasi goreng, yaitu rendang from West Sumatera. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Horin Nisa, kebetulan Horin Nisa ini adalah Ketua English Conversation Club atau UKM-nya adalah UKM Pendidikan. Dan memang untuk webinar ini itu ada di bawah unik kegiatan mahasiswa pendidikan. Dan terakhir, Ibu Ausul langsung Nisa ya. Nisa tadi menampilkan, waduh, S yang lagi, kalau orang lagi haus itu bisa menikmati sekali. Baik, Pak Hendrajit. Oh ya, dua lagi ya. Ada jurusan SB Division, yaitu khusus untuk waiter, bartender dengan barista. Nah ini Pak Hendrajit, ini dunia-dunia yang agak deket-deket tuh sama yang ajep-ajep gitu ya. Dan ini mudah-mudahan anak-anak banyak kerja di sana bisa dibentengi. Dan terakhir adalah room division. Room division ini terutama untuk host keeping dengan front office. Dan ini juga sama, Pak. Karena banyak sekali masuk dari alumni, ada penawaran mulai dari wanita cantik yang membawa sesuatu, kemudian ada penggerebekan. Nah ini mungkin nanti bisa dijelaskan. Yang terakhir adalah program diploma satu perhotelan dan ini adalah program siap kerja karena hanya enam bulan di kampus dan enam bulan di industri. Dan pesertanya, Pak Hendrajit, bukan hanya pimpu murni lulusan SMA. Ternyata sekarang akhir-akhir ini banyak sarjana serata satu sekalipun mereka ingin mendalami dunia masak, mereka mengambil program diploma satu maupun hotel operation. Tidak panjang lebar, saya sebagai penanggung jawab di bidang kemahasiswaan dan alumni sangat berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan webinar kepada mahasiswa kami, terutama adalah membuka wawasan karena intinya adalah pariwisata ini dekat dengan 3S. Dan ujungnya sangat dekat dengan dunia yang remang-remang seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti Pak Hendrajit bisa memberi wawasan kepada mereka. Dan untuk lebih enaknya mungkin alu anak-anakku semua ya, dan juga teman-teman di luar sana selain mahasiswa aku ini juga ada yang bergabung di sini yang saya lihat. Jadi Pak Hendrajit Putut Widakdo ini adalah ketua BNN, kalau Badan Narkotik Nasional tentu semua sudah tahu ya. Jadi ada BNN Pusat, BNN DKI Jakarta, kemudian juga di tingkat wilayah ada BNNK, jadi Badan Narkotik Nasional Narkota Jakarta Timur. Ya dekat sekali, kita akan main ke sana. Begitupun kalau BNN ada event, kalau memang mahasiswa kami bisa terlibat, kami akan dibantu dengan sepenuhnya. Nah untuk lebih lengkatnya, waktu di layar itu sepenuhnya untuk Pak Hendrajit dan tim BNN Kota Jakarta Timur. Mohon gue Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jahat bagi kita sekalian. Um swastiastu, namo mudaya, salam kebajikan. Salam sehat tanpa nakubah. Yang kami hormati Bapak Doktor Muhammad Naksad, Direktur Pindu. Alhamdulillah beliau hari ini langsung pada rencana berikutnya. Kami sungguh sangat terima kasih di undang beliau sebagai satu kehormatan bagi kami untuk menjadi bermanfaat tentunya, menjadi memberi kontribusi yang positif dan konkret bagi bangsa. Yang kami hormati juga Ibu Hera Riani, selaku moderator sekaligus mungkin Ketua Panitia pada acara ini, webinar ini. Yang kami cintai dan kami banggakan tentunya seratus peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini izinkan saya di masa 30 ke depan. Ini 30 menit ke depan yang menjelaskan secara ringkas, namun demikian kami sangat berterima kasih kalau menjadi bagian penting dari Akpindu. Terus terang kami tadi sangat memperhatikan tentang Mars Akpindu, karena ini sebagai penyemangan tentunya ya. Kami tertarik dengan satu kalimat, berdiri paling muka dalam membangun negara. Nah ini luar biasa. Disitulah kami selaku anak bangsa bersama Akpindu itu merasa merinding juga. Karena demikianlah memang kita semua bersama Akpindu ini berdiri paling depan dalam membangun negara. Nah oleh karenanya penting kita mengetahui pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulan negara. Please berikutnya. Ijinkan saya memperkenalkan diri. Jadi saya Hendrajit, asli dari Ponorpo, Jawa Timur. Sudah dinas di BNN sejak 2002, jadi kurang lebih 19 tahun saya bekerja di BNN. Tentunya banyak hal-hal yang tentu bisa saya share. Dan Alhamdulillah dengan kemudahan Allah SWT pada kesempatan ini. Saya ingin berbagi bahagia bahwa selama menugasan ini saya sudah diizinkan oleh negara ini untuk berkunjung ke berbagai negara. Oleh karenanya ini sungguh sangat penting. Saya berbagi motivasi pada adik-adik sekalian para mahasiswa Akpindu. Kalian juga akan pada waktunya yang sudah kalian cita-citakan akan juga seperti yang saya alami berkunjung ke berbagai negara sebagai tugas terdepan berdiri paling penting dalam membangun negara, membawa dengan baik bangsa. Saya yakin ke depan ada orang-orang hebat yang bisa mencapai itu. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian yang kita cita-citakan, kita semua adik-adik yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu menggapai, ini permasalahannya yang kalian akan hadapi. Sangat penting, yaitu permasalahan kepada Indonesia. Di dunia ini sekalian, jumlahnya seperti jumlah di penduduk Indonesia. Kalau di dunia ini kita lihat, penyalah gendunanya itu luar biasa. Nah, dari mayoritas mereka itu ada 192 juta, 71 persen mereka pakai ganja. Jadi jangan heran kalau ada berita, PBB sudah membuat ganja sebagai narkotika yang tidak hanya berbahaya. Kalau dulu disebut sangat berbahaya, sekarang dikategorikan hanya berbahaya. Karena sebagian besar, mereka akan berusaha menjadikan ganja sebagai obat. Meskipun di negara kita tetap kekeh, ganja ini juga menjadi biang dari masalah narkoba. Yang meninggal di dunia itu kira-kira kalau dihitung 167 ribu per tahun. Kalau seharinya kira-kira 512-an. Itu luar biasa. Korban narkoba ini. Tiap hari. Sementara di Indonesia dari subit terakhir, kita itu ada 3,4 juta. Nah, di mana seperti di dunia juga kasusnya, mayoritas mereka itu menggunakan ganja. Dan lebih memprihatinkan teman-teman kita yang menjadi pecandu itu meninggal. Sebelum mereka mencapai cita-citanya, yaitu kira-kira 30 orang per hari. Atau 12.44 orang kalau dihitung per tahun. Berikutnya. Mereka ini adalah korban dari sebuah masalah peredaran gelap. Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Para mahasiswa, di mana 80 persen narkotika ini, semuanya disenudukan dari luar negeri. Inilah pentingnya kita sangat bersinergi dengan Akpindu sebagai orang-orang terdepan yang dalam membangun bangsa. Tentunya luar negeri adalah salah satu hal yang terdepan dan menjadi kajian, fokus kegiatan, dan membangun masa depannya. Ketahuilah ada 80 persen narkotika itu disenudukan dari luar negeri melalui laut. Nah, nanti kita akan cek betapa wisatawan-wisatawan kita dari laut cukup besar juga setiap tahunnya. Ada 12.827 desa di laut. Angka ini 15 persen dari seluruh desa di Indonesia. Itu kira-kira wilayah yang tidak diawasi. Jadi kalau tentara, polisi suruh ngawasi wilayah ini sangat tidak mungkin. Oleh karenanya seperti sepon negara kita ini, narkoba itu seperti pasar yang menjanjikan, sehingga sekian desa, 15 persen desa di Indonesia itu menjadi pintu masuknya. Nah, yang lebih parah kalau kita melihat jika ada satu orang yang kurban, misalnya di kampus kita ada pecandu, itu sesungguhnya saja sembilan yang belum ketahuan. Tapi kalau sepuluh-sepuluhnya ngumpul, nah mereka sebenarnya ada empat pengedarnya. Nah, inilah bahayanya. Dan ke depan kita akan banyak terlibat di dalam penyuluhan narkoba, pelatihan-pelatihan, binar, atau hal-hal yang sifatnya pencerahan. Dengan senang hati, saya, Pak Heri, Pak Anton, Pak Asep, dan kawan-kawan sangat mendukung. Bila ada banyak forum-forum, kajian, diskusi di Akpindo, yang menghadirkan kita untuk diskusi lanjutan, untuk pelatihan lanjutan, untuk hal-hal yang lebih menantang, lebih membekali adik-adik sekalian para mahasiswa, sebelum terjun langsung ke dunia parisata. Ketahuilah ada 72 sindikat. Luar biasa, sindikat. Sindikat ini kalau dihitung, transaksinya itu hampir setahun, Rukian Negara itu dalam setahun, itu 84 triliun. Rukian Negara. Di mana 62 triliunnya hanya untuk membeli narkoba. Uang 62 triliun itu kira-kira buat apa? Kalau membangun. Sudah banyak sekolah yang bangun, beasiswa, sudah banyak sembako yang harus diberikan dengan uang itu. Tetapi dalam setahun itu, para pecandu membelanjakan 62 triliun. Tapi kebiasaan sindikat ini, diketahui 72 triliun setahun. Kemudian kalau kita lihat terus, ternyata narkotika ini tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Mereka, meskipun di penjara juga masih banyak narkotika. Nah bagaimana kita memahami pemedaran ini? Yang lebih fokus adalah melalui penyelundupan. Nah, jadi sekalian para masyarakat Bindu, perlu diketahui bahwa negara kita dengan narkoba itu 80 persennya dari diselundupan, 20 persennya lah. Itu berasal dari kita. Ada yang menanam ganja, ada yang dinamakan menanam tanaman hatinon, ada yang memproduksi pil-pil secara skala dapur atau skala pabrikan, ada yang sudah bisa membuat sabu, bahkan yang terbaru itu namanya keratum. Nah, keratum ini diketahui sebagai tanaman biasa, penghijau, tetapi karena mengandung obat tradisional, ternyata oleh Amerika disulap menjadi narkotika, yaitu sebagai solusi atau substitusi pengganti dari heroin yang ada di sana. Itu hampir 400 ton-ton pertulan di ekspor ke Amerika. Nah, Indonesia saya senang mengawasi ini. Kebetulan, pecandu peratumnya tidak banyak di Indonesia, namun demikian, barang ini bisa berpotensi menjadi narkotika. Nah, inilah. Kalau kita lihat, kasus-kasus narkotika banyak di dominasi ganja. Karena memang ganja kita itu identik dengan rokok. Jadi, orang yang merokok dengan nge-ganja itu mirip-mirip, jadi tidak ada banyak bedanya. Berikutnya, jika kita tadi bicara soal produksi narkotika, ini kita akan mendalami bagaimana narkotika itu sebenarnya banyak dari luar negeri. Nah, inilah pentingnya kita mengawasi wisatawan-wisatawan narkotika. Nah, mereka mempunyai banyak kepentingan. Pertama, bisa bekerja. Yang kedua, bisa mencari pangsa pasar di Indonesia. Yang berikutnya, bisa juga mentransfer narkotika dengan segala bentuk modus operandi. Segala cara. Karena memang untuk bukti, kita hari ini menemukan dapat pembersihan narkotika yang beredar di kita itu adalah dari luar negeri. Misalnya sabu, mengapa kita begitu banyak sabu, beredar kita? ternyata sabu itu tidak laku di Malaysia, di Singapura, di Filipin sedikit, mungkin di negara-negara tetangga kita. Mereka lebih suka kokain yang lebih mahal ataupun ganja yang lebih bagus. Nah, sementara ganja di Asia ini nomor satu adalah ganja yang paling mahal itu ganja di Malaysia. Tapi Indonesia dalam Asia ganjanya mahalnya nomor lima. Ini makanya juga dicari. Lalu apa-apa yang 20 persen? Nah, dari 20 persen itulah yang kita tanam. Dan itu terjadi di situ saja. Seperti ganja. Ganja itu hanya di Aceh terutama. Dan kalau ada lagi yang lebih besar dari Aceh itu Sumatera Utara. Kemudian kalau ditanya lagi yang lebih besar, paling-paling di sepanjang Pulau Sumatera itu ada tetapi tidak sebesar dari Aceh dan Sumatera Utara. bertonton oleh ganja nanam dikonsumsi oleh kita sampai 65,5 persen. Kemudian di sebagian besar seperti di Jawa Barat itu katinon. Nah, itu seperti tanaman yang mengandung sabu. Jadi tanaman itu dibuat lalap. Dibuat lalap, kemudian dikunyah. Itu berefek seperti yang menggunakan sabu. Nah, itu. Tapi dalam jangka panjang dia seperti dia percandung sabu. Kemudian keratum. Keratum itu masih tanaman obat yang dipakai secara tradisional seperti teh diminum tetapi banyaknya di ekspor Amerika. Beberapa waktu lalu ada PCC, ribuan PCC disebar ke anak sekolah dan sebagainya. Yang ini adalah skala-skala tradisional. Pil-pil biasa yang sebenarnya bukan akutik tetapi berefek juga seperti nakutik. Dan lebih mengkhawatirkan yang kita duga adalah ganja yang didanam di ruangan dan juga laboratorium sabu yang di masyarakat. Berikutnya, jika kita mengetahui laut, selundupan, kita harus juga mengetahui perbatasan. Apalagi soal negara. Jadi negara sekarang itu disebut proxy war. Negara lain berperang tetapi menggunakan negara lain. kita dilemahkan oleh negara lain, oleh negara yang lainnya. Jadi istilahnya, jika Amerika ingin merusak kita, dia menggunakan China. Jika China ingin merusak kita, dia menggunakan Malaysia. Melalui kurir-kurirnya. Nah, kalau kita lihat data BPS, ada banyak pintu masuk. Pintu masuk ini sesuatu yang kita sebut sebagai pintu-pintu datangnya wisatawan. sana kita lihat kita memiliki pulau. Pulau ini, 17 ribu ini ada 6 ribu yang belum dihuni dan memiliki nama. Ada pintu masuk, bandara, 261 bandara. Jadi mulai internasional, lokal, nasional. Ada 136 pelabuhan. Juga ada wilayah yang disebut jalur tikus di satapi laut. Nah, ini luar biasa. istilahnya kecolongan kita dalam kutika potensinya besar sekali. Kemudian, badan nasional penanggulangan perbatasan, pengelolaan perbatasan, kita memiliki jalur tiga negara. Nah, ini pengetahuan bagi adik-adik sekalian. Jadi, sebagai masjid akhpindu, kita harus tahu batas-batas kita ada tiga negara. Malaysia, Pak Konekini, Dindang Moristi. Itu batas-batas darat. Kemudian, melewati empat provinsi, 16 kabupaten, 53 kecamatan, dan 667 disa tepi perbatasan. Nah, inilah yang ke depan. Mereka-mereka ini seharusnya menjadi liling sektor dari penerimaan wisata. Jadi, kalau bahasanya pindu, nanti harus memiliki kantor cabang, sekolah cabang itu, mereka memiliki kesempatan di 16 kabupaten dan tentu didirikan. Karena betul-betul penting untuk masyarakat memahami bagaimana menjalin wisatawan. Sementara di laut, di laut untuk kita terbatas ujud darah, melewati 90-20, 99-40 kemampuan. Nah, ini meskipun kita bicara nakobat, kita berbicara juga soal geografi bangsa. Jadi, ke depan, kalau kalian memiliki presentasi, pakailah kata ini, bahwa kalian memahami betul geografi di negara-negara. Berikutnya, ada pun masalah sosial. Nah, ini masalah sosial yang menjadi biang dari narkoba itu juga kita lihat di sana, ada kemiskinan, jumlah penduduk, usia produktifnya, ada sekian juta. Kemudian, sindikat-sindikat itu menyasar kawasan rawan. Kalau kita tahu masyarakat miskin, itu ada miskin di kota, ada miskin di desa, di pesisir, di tepi hutan. Nah, apalagi kalau sudah terdampak dengan pengangguran, angka PHK, angka putus sekolah. Ini rasanya kita harus bersyukur kita masih kuliah, sehat, memiliki prospek, masa depannya luar biasa. Bahasa Inggris kita was-was-was istilahnya, itu luar biasa. Bayangkan, banyak. Rekan kita nganggur, di PHK, putus sekolah. Inilah menjadi sasaran narkoba. Berikutnya, ini data pencucian uang. Jadi, kalau di dunia ini ditanya, duit narkoba berapa sih? Itu luar biasa transaksi di dunia. Pernah dihitung oleh badan dunia dalam laporan tahun anak narkoba. Itu potensinya ada 320 juta transaksi narkoba. Nah, transaksi-transaksi ini menyebar, di ASEAN saja ada 160 triliun. Bayangkan. Jadi, musuh kita itu duitnya segini banyaknya. Jadi, kalau negara kita itu jungkir balik melawan mereka, maka sadarilah betapa rusaknya negara ini oleh dana-dana dari narkoba ini. Kalau kita lihat, dalam laporan BNN dan PPATK, jadi PPATK itu pusat pengawasan transaksi keuangan negara, dia melihat 10 persen dari 64 milion itu atau 6,5 milion setahunnya dipakai untuk mencari pecantin baru, membuat narkoba baru, mencari orang yang bisa disuap baru, menjadi sindikat baru, dan sebagainya. Kalau kita lihat TPPU, tindak pencucian kejahatan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang, itu kita mencinta banyak duit dari narkoba. ini artinya apa dan hadirin sekalian serta webinar, kita itu tidak hanya berurusan dengan narkotikanya, bahan-bahan bahayanya, sindikat narkotikanya, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan itu, tetapi juga uang hasilnya ini, uang hasilnya ini sudah disebar menjadi pencucian uang dari kasus narkoba. Nah ini sungguh sangat bahaya. Berikutnya. Lalu kita lihat jaringan, jaringan narkoba itu luar biasa. kalau kita lihat di sini. Mereka itu semuanya sudah ditangkap, ngumpul, dilapas. Tapi apa yang terjadi justru dilapas itulah kegiatan mereka tidak manis. Malah lapas penjara itu menjadi penuh. Yang penuhnya itu sampai 204 persen. Yang harusnya 100 persen tetapi karena dua kali lipat pengguninya oleh masalah narkoba itu ternyata membuat sindikat itu tumbuh di sana. Itu sulit sekali itu mengawasinya. berikutnya. Nah, mari kita lihat dampaknya. Sekali-kali. Narkotika ini di negara kita itu banyak di desa dan di kota. Nah, di sini kita lihat gambarnya di sebelah kanan. Berdasarkan survei dari 3,4 juta itu ternyata banyak beredar di perkotaan. Tentunya kita tidak tahu. Kenapa? Karena di perkotaan sumber kemakmuran. dimana sumber kemakmuran di situ jadi sasaran narkoba. Tapi kenapa di desa juga masih banyak? Ternyata masalah susia. Miskin, menganggur, mereka punya lahan daripada ditanamin singkong, ditanamin ganja, daripada ditanamin kedele, ditanamin katinon. Itu hasil yang besar. Ini yang menyebabkan mereka itu juga terjadi. Nah kalau kita lihat di sebelah kiri ada bagaimana kondisi-kondisi yang bekerja, yang menganggur, yang mengurus rumah tangga, semuanya terdampak oleh narkotika. Nah inilah data yang dalam lampiran nanti di cat itu kita bisa klik PDF-nya. Berikutnya. Nah Bapak-Ibu sekalian salah satu dampak kesehatan narkoba yang paling menjadi bahaya dari kita itu adalah banyak sekali. Dari survei itu ada gangguan kejiwaan. Jadi orang itu terganggu jiwanya. Kenapa? Karena narkoba itu menyerang syarat pikirannya. Setelah itu mulailah perasaan hatinya, situasi kejiwaannya, juga kelingkungannya. Berikutnya apa yang paling diserang itu adalah kejahatan narkoba itu penyakit seksual menular. Nah mengapa ini menjadi terjadi? Biasanya yang terdapat itu kaum wanita. Jadi kalau kaum pria itu mereka kalau kecanduan gak punya uang, dia akan menjual narkoba menjadi pengendar baru. Tapi banyak para wanita ini tidak bisa menjadi itu. Terpaksa mereka menjual diri, nah itu yang menyebabkan terjadi banyak penyakit seksual. Kemudian di patis C, nah ini akibat darahnya itu sudah terajuni oleh narkotika. yang paling lekat dengan darah dan takutnya itu adalah air dan seterusnya. Nah kalau tadi ada 13,1 persen kejiwaan maka kita lihat di sana dampak mentalnya. Apa yang terdampak dari penyakit narkoba itu yang pertama adalah kepanikan, takut, takut dan sebagainya itu sampai tertinggi. Jadi artinya apa? Artinya narkotika itu pemicu dari COVID-19. Kenapa? Kata Peter, orang yang terkena COVID-19 itu akan sembuh jika dia bisa mengendalikan kepanikannya. Jadi dia tidak terlalu panik, tenang, dia hadapi, dia sabar. Tapi narkotika ini ketika seorang banyak kecandu itu sudah memiliki kejiwaan mental panik yang luar biasa, takut. Maka ketika dia sudah kena terjangkai COVID-19, ini istilahnya mangkatnya lebih cepat. Nah ini berbahaya. Berikutnya, dampak narkotika di lingkungan sekolah. Sekalian, di kampus dimanapun berada, dari saat di SDSM, SMA, sampai Akademi Perkeluan Tinggi, S1, S2, S3, ini yang diteliti di BNN bahwa dampak narkoba itu sungguh menjadi faktor malasnya belajar. Karena memang lagi-lagi belajar itu identik dengan menjikir, dan narkoba itu identik dengan mengerusakan menjikir. Nah, oleh katanya, pertama akan bolos malas, yang kedua, pesitasnya akan menurun. Kemudian, apa yang terjadi? Akan mengganggu konsentrasi teman-teman di sekitarnya. Nah, setelah mengganggu konsentrasi di sekitarnya, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dari mulai proses belajar, mengajar, lingkungan belajar, kampus, dan semuanya. Disitulah mulai narkoba menjadi biang seluruh kerusakan dan gangguan dalam pembelajaran. Dan ujung-ujungnya dikeluarkan dari sekolah. Kalau sudah dikeluarkan putus sekolah, jadi penganggur, jadi pecandu baru, jadi pengindar baru, jadi sindikat baru, yaitu mata rantai dari penyak-penyak. Klik-klik. Baik, kalau di lingkungan tempat tinggal, bagaimana mereka bisa mengubah tempat tinggalnya, tentu dampaknya luar biasa. Pertama, tidak aktif dalam kegiatan lingkungan. Jadi, dia benar-benar terisolir dari lingkungan. Dia diangerti kondisi sosial dan sebagainya. Menusah nama baik keluarga, menusah nama baik kampus, dan sebagainya, kemudian akan berdampak orang-orang yang seperti ini dicurigai. Nah, setelah tidak dicurigai, tidak dihargai, menjadi musuh masyarakat. Akhirnya, tiga saja nanti ujungnya. Penjara, rumah sakit, atau tuburan. Nah, orang-orang seperti ini, kalau sudah terisolir dalam masalah sosial, sangat mengerita sekali. Berikutnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, berkaitan dengan Agbindo, saya sangat tertarik untuk menyampaikan ini, bahwa banyak warga asing, banyak warga asing, termasuk warga kita, yang ada di negara lain, itu menjalani hukuman karena narkoba, karena membawa narkoba. Jadi, meskipun lulusan Agbindo itu sangat mahir bahasa Inggris, sangat ahli dalam hal luar negeri, jangan sampai mereka nanti akan menjadi orang yang menjadi kurir di negara lain dalam narkoba, menjadi orang yang menjadi kait narkoba di negara lain, itu sangat, kita tidak ingat. Oleh karenanya penting, ke depan ini kita bina dengan sangat sesama, Agbindo itu memahami secara utuh bagaimana narkoba. Kemudian secara berlanjur, secara tertil, kita coba lakukan brainstorming, diskusi-diskusi, dan sebagainya. Ini data-data ini menunjukkan betapa orang-orang kita jumlah warga Indonesia yang terlibat di luar. Jadi, bayangkan yang terbesar di Malaysia. Kenapa kalau nanti kita lihat data statistik 2020, wisatawan besar Indonesia itu tiga. Yang pertama Malaysia, yang kedua Cina, dan yang ketiga Singapura. Ini negara-negara yang sangat dekat dengan Indonesia. Nah, ini menyebabkan banyak orang kita yang juga terlibat narkoba di negara-negara. Berikutnya, kalau tersebar di seluruhnya, berapa negara-negara mana-negara yang terlibat, kita lihat data ini. Pertama, negara kita sendiri, warganya sangat banyak candu. Di negara Malaysia, orang Malaysia itu terlibat kejahatan narkoba 32, terbesar juga. Kemudian, Amerika Serikat, Thailand, kemudian, China, dan seterusnya. Kita lihat data ini. Ini menunjukkan betapa negara-negara itu sungguh tidak takut dengan hukum yang ada di Indonesia. mereka menjadi pecandu, pengindar, dan seterusnya. Berikutnya, ini kalau Bapak-Ibu sekalian lihat, kawasan rawan, kawasan yang menjadi sasaran, menyalahgunakan, dan mengindarkan. Alhamdulillah, mungkin beristikfar, ya, bukan. Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim, DKI Jakarta itu terbesar. Mengapa? Itu negara, negeri, daerah, provinsi yang paling subur, paling makmur. Ransasi duitnya besar, pecandunya besar, penduduknya padat, penganggurannya ini, dan seterusnya. Klik, klik. Bagaimana kondisi di Jakarta, Bapak-Ibu sekalian, tempat kita belajar, di Jakarta itu masuk tiga besar. Tiga besar dari 34 provinsi. Tetapi ini sebuah prestasi karena 10 tahun yang lalu itu Jakarta nomor 1 terus. Tiba-tiba pada tahun yang lalu kita sudah menduduki nomor 2, sekarang nomor 3. artinya makin terus-makin terus berkurang. Kira-kira kalau diurangkan 3,3 persen dari jumlah penduduk atau 132 ribu. Yang direhabilitasi sangat sedikit dari 132 itu kira-kira 2,200-an di 20-20 kesemas yang ada di Jakarta. Jumlah warga binaan yang dilapas kasus narkotik 81,9 persen di Jakarta. Nah, di Jakarta Timur kita sendiri ada 51 wilayah yang kita anggap rawat itu akan tersetap ini. Berikutnya. Nah, ini kawasan-kawasan rawatnya mohon di hati-hati yang tinggal di sekitar ini. Berikutnya. Kemudian kita lihat kalau kita lihat angka prevalensinya ada kita lebih 3,3 kalau dibanding dengan Jawa Barat dan yang lain. Berikutnya. kalau kita lihat kondisi lapasnya seperti ini ternyata banyak dari bandarnya daripada penyalaman. Berikutnya. Kalau kita lihat tempat rehabilitasi itu minatnya sangat turun dibanding tahun lalu. Entah kenapa karena memang menjadi pecandu itu berubah. Lalu ganja itu banyak yang datang ke rehabilitasi. Sekarang pecandu sabu itu jauh mereka tidak lagi mau menjadi merehabilitasi. Mari kita kenali di sekalian serta webinar ciri-candu dan jenis nakut tinggalnya. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian ingin lebih ringkas bagaimana memahami pecandu itu yang apabila mereka menjadi pecandu pertama itu yang terlihat adalah ciri-ciri sikisnya yang tengah dulu. Jadi tidak akan terlihat fisiknya hingga akan terlihat langsung tapi sikisnya sesuatu yang sangat sensitif sifat-sifat itu tiba-tiba berubah dari dia tiba-tiba sangat sensitif bosan suka marah tersinggung. Kemudian kejiwanya yang terganggu berikutnya adalah sosialnya. Nah mulailah dia berkelompok dengan orang-orang yang kita lihat aneh. Sebenarnya anak ini pendiam tiba-tiba berkumpul dengan anak-anak yang selengean misalnya. Kemudian mulai dia dengan teman-temannya itu sudah tidak lagi ewo-pakewo beretika dan sebagainya. Nah setelah beberapa saat dua sifat ini ada di bercandu maka yang ketiga barulah fisiknya kelihatan. Setelah setelah setiap hari setiap minggu maka tanda-tanda yang mulai ada. Ketika fisiknya sudah mulai kelihatan anak-anak inilah sudah tidak akan terlihat di lingkungannya. Sudah jarang di kampus jarang mobil di kampus pulang juga telat di rumah sebagainya. Berikutnya kalau kita lihat ada tiga kategori namanya coba pakai. Apa coba pakai itu Pak? coba pakai itu setahun dia pakai sekali dua kali. Setahun jadi 365 hari paling sekali dua kali. Karena coba pakai kadang-kadang dipaksa pakai kadang-kadang karena pertemanan enggak enak karena dikikirkan teman dia pakai. Kemudian teratur pakai teratur pakai inilah yang sudah seminggu sekali kalau kecandu pakai itu sudah tiga kali sekali. Nah berikutnya kalau di jenis narkoba di jenis narkoba itu juga tiga saja. Yang pertama itu dia suka meluap-luap upper itu suka meluap-luap seneng stimulan sesuatu yang happy-happy kemudian sesuatu yang menekan donor satunya upper satunya donor sesuatu yang menekan dia ini jenis-jenisnya seperti itu dan yang rounder rounder itu yang suka berputar-putar jadi lonjak-lonjak kemudian terdiam kemudian dia berputar-putar berhayal-hayal nah sifat narkoba tidak ini saja dan kemudian penyebabnya juga hanya tidak pertama individunya kemudian lingkungannya dan adanya narkoba setiga-tiganya saling berkaitan jika tidak ada narkoba lingkungan dan individu itu tidak ada tetapi kalau ada sudah ada lingkungan yang memakai akan terjadi individu memakai dan tersedia narkoba berikutnya nah bagaimana pemerintah menanggulah ini bagus sekalian klik dua menit lagi ini komitmen presiden yang sejak 2016 lima tahun lalu sampai hari ini jadi kita harus habis-habisan karena yang dirusak adalah SDN berikutnya ini negara sudah memberikan kita bagaimana melakukan P4JN pencegahan pemberantasan penyalaan dan berikan narkoba supaya mereka kelindungi kesejahteraan yang ada cerdas bangkanya dan juga tertip dunia tertip dan sebagainya negara sudah berikutnya kalau kita lihat secara konkret presiden langsung menurunkan instruksi presiden nomor 20 ini semua kementerian peruan tinggi masyarakat semua yang berikut melakukan pencegahan narkoba jadi bukan hanya BNN BNNK tapi seluruh masyarakat berikutnya kalau kita lihat ini kira-kira investinya sangat kompensif kalau di dalam invest ini kita banyaknya juga ada di sana ada di nomor 2 tentunya ada juga di nomor 2 berikutnya nah bagaimana menanggalkan BNN kita akan sampaikan klik-klik ini dengan dua pendekatan yang sakit diubati tidak di penjara yang menyalahgunakan yang jahat yang mempunyai barang bukti itu di penjara jadi sangat tipis kalau undang-undangnya 35 narkotik 36 kesehatan sudah dipisah untuk rokok dan minuman keras ada di kesehatan untuk semua narkotika ada di bidang narkotika anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. dan pencegahan bagaimana mengurangi dampak buruk dari narkotik kalau berikutnya klik lagi setelah dicegah direhab nah kegiatan apa yang akan jadi direhab mulai di pecanbunya itu ditanyai di asesmen di racunnya dihilangkan dibimbing sosial agama psikisnya kemudian dikuatkan dengan keterampilan kesejahteraan dan dikembalikan ke masalah berikutnya nah ini wawibu sekalian kalau direhabilitas itu kegiatannya dari jam 6 jam 5 sampai jam 10 malam itu sangat penuh mereka didesain lagi jadi manusia ini direcoveri lagi disadarkan lagi bahwa dia punya manusia punya kelebihan punya kehebatan dijadikan rutin lagi positif lagi dan seterusnya berikutnya nah prosesnya seperti ini dibawa keluarganya dengan cukup rela ditanya-tanya dokter sakitnya sedang parah atau ringan kemudian dipilihkan tempat rehabilitas yang pas berikutnya nah kalau kegiatannya sudah direhap disebut pas karehap dilatih keterampilan dan sebagainya berikutnya nah ini pemberantasannya dari dicegat diselidiki dituntut maupun dikuatkan sistem berikutnya ini tahapan pemberdayaan masyarakat termasuk yang kami akan lakukan di universitas seperti akbindo ini adalah sifatnya pemberdayaan masyarakat dimana kekuatan mencegah nakuba itu kita tumbuh kembangkan di akbindo mereka tumbuh memiliki daya tangkal dan daya awan berikutnya nah inilah yang sebenarnya kita pemerintah dunia usaha organisasi sosial masyarakat termasuk kampus itu harus memiliki tiga komitmen yang pertama ada aturan terima kasih kepada pindu yang setiap mahasiswanya ada tes purin misalnya kemudian ada sebagian kecil anggaran disisihkan untuk kegiatan penyuluhan atau kegiatan kekeluatan yang sifatnya membekali mahasiswa tentang narkotika juga mereka nanti kita sasar menjadi penggiat yang ada di kampus berikutnya Bapak Ibu sekalian seperti ini ada wilayah yang di seperti kampus itu dengan perang serta kalau kawasan-kawasan tawannya sudah kredit itu dengan pemberdayaan baik mari kita lihat mutret wisatawan kita ini Bapak Ibu sekalian di dunia itu wisata menjadi apa itulah rising rising star harapan bangsa untuk meningkatkan apa saja manusianya yang hebat negaranya jadi hebat anggaranya ekonominya juga hebat kalau kita lihat dari statistik 2020 ada tiga kedatangan yang terbesar tentunya dari udara nah oleh karenanya narkoba itu juga banyak diseluruhkan dari udara pengawasan kita jauh lebih besar kemudian dari laut dari udara pendapatan rata-rata wisatawan itu sudah membelanjakan rata-rata setahun itu 1220,8 dolar us-dolar dan sembilan hari rata-rata meninggal di ini sungguh luar biasa kalau penduduk depan menjadi suatu linding sektor dalam SDM keempat persyataan mereka tentunya akan membelanjakan lebih banyak lagi dan tinggal lebih lama mereka mereka asalnya adalah dari Malaysia China dan Singapura ini terbesar yang datang ke kita dan tidak ada yang lebih sebesar ini berikutnya apa yang perlu dilakukan pindu pertama menyiapkan SDM yang bersinakoba tapi juga peduli 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 untuk apa peduli pertama untuk melaporkan setiap vaksinakoba di lingkungan kampusnya dimana melaporkannya yang aman 184 jadi kalau call center pakai HP itu 184 disitu 24 jam siap menerima laporan kemudian kalau mereka ada yang kurban segera dikonsultasikan ke BNNK untuk dia dirawat jangan dikeluarkan dari kampus tetapi dirawat direhab kemudian dibalikin lagi untuk melanjutkan buliannya karena biasanya yang sakit ini cukup dengan lawat jalan lawat jalan itu pengobatan dengan 11 kali datang ke dokter sudah sembuh lagi seperti normal kemudian STM yang unggul kompetitif dalam meningkatkan kerja dan kinerja kerja itu bagaimana dia mengeluarkan segala sesuatu yang menghasilkan output tetapi kinerja itu berbenar-benar bidang pariwisata dan negara ini mendapatkan yang kedua menyiapkan perangkat yang memungkinkan terwujudnya dengan masjid yaitu dengan aturan dengan kegiatan dengan para penggiat dan tentunya deteksi jadi istilahnya kalau di kampus lain seperti Universitas Pancasila itu mahasiswa masuk itu harus bersih yang gak bersih gak bersih gak masuk untuk apa untuk membuat kampus ini memang bersih kemudian ketika dia keluar setelah dia dites setelah diwisuda atau menjelang sudah mereka harus tes urin untuk apa kampus Agbindo mengeluarkan seorang sarjana yang bebas nah seperti itu jadi masuk bersih keluar dan tentunya Agbindo akan menjadi pusat informasi narkoba kita BNNK Jakarta Timur sangat support sangat siap bekerjasama bagaimana kebijakan di Agbindo tentang narkoba ini kita dengan senang hati akan mendukung dan jika kami memiliki dana terbatas untuk membuat mereka jadi penggiat Agbindo sendiri bisa menyelenggarakannya di kampusnya dengan anggaranya sendiri dan kita siap mendampingi mereka memiliki skill memahami tentang menjadi penggiat B4G klik berikutnya demikian baik-baik sekalian terima kasih untuk webinar ini tentu sangat senang jika tertukar di sukses dana kita mohon maaf ada 8 menit yang lebih dari waktu kami silakan kalau ada pertanyaan terima kasih untuk Bapak Hinda Jiput Widadgo atas materi yang bermanfaat bagi semua sekali lagi untuk Bapak Hinda Jiput Widadgo selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A session yaitu sesi tanya-jawab akan dibawakan oleh Ibu Randa Heranin selaku moderator kepada Ibu Randa Heranin silakan baik terima kasih Laras dan juga Pak Hinda Jiput yang luar biasa yang memberikan semangat kepada kita semua dan keseluruhan anak-anakku semua dan teman-teman yang terlibat disini sudah sedikit ada pemerintahan tentang penyalahan murdaan narkoba lingkungan kampus tapi pastinya bukan hanya kampus saja karena kampus itu juga merupakan bagian dari masyarakat Pak Pak Hendra Jiput ini sudah ada pertanyaan jadi bacakan dulu yang ada di chat kemudian nanti kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan diaktifkan dianggut dan sebutkan nama serta jurusannya mungkin ya pertama-tama saya bacakan dari Maulana Selamat siang Pak pertanyaannya adalah ketika sudah mengalami penggunaan jiwa dalam penggunaan narkoba bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut mungkin itu Pak pertanyaan pertama silahkan baik jadi terima kasih untuk pertanyaannya jadi ketika seseorang dengan kecanduannya dibawa keluarnya kemudian oleh dokter diterima ditanya-tanya dan sebagainya dokter sudah bisa mengkalkulasi oh dia pemakaiannya parah sedang ringan ketika sudah parah sedang ringan dilihat lagi dari kejiwaannya kejiwaannya juga dalam posisi dia di ringan sedang dan parah ketika dia sudah masuk dalam rehabilitasi ini semua didesain lagi jadi di recovery lagi sebagai manusia yang sihat tentu kalau kecandu itu tidak akan mungkin otaknya itu pulih bahkan kemungkinan relap lagi tinggi tetapi dia bisa didesain dilatih dengan treatment dengan terapi-terapi yang khusus membuat kejiwanya itu kembali jadi bisa jadi jiwanya itu terganggu bukan karena anak-anak banyak tetapi karena lingkungannya atau latar belakang dia makanya jadi karena dia mengalami gangguan kejiwaan karena kekerasan keluarganya akhirnya dia lari ke nakoba setelah nakoba tambah parah lagi maka treatment-treatment ini akan ditelusuri di dokter kita itulah yang disebut tim assessment dan ke depan jangan khawatir dia tidak lagi ada di tempat tehap kalau memang itu tidak disukai atau dianggap sebagai penjara mereka harus berasa berada di lingkungan keluarga petugaslah yang penjangkau yang bertanya yang tersemas nah biasanya seperti itu jadi kalau tahap pemakaiannya belum sampai kecanduan jadi tahap pecandu yang pecandu itu tiga kali sehari harus pakai seperti makan jadi pecandu nakobai itu kalau pecandu 8 jam sudah sakit lagi dia maka harus makan lagi nah kalau sudah pada tahap itu mereka sudah kanduan itu biasanya penyakit mentalnya tambah parah nah kalau mereka di oleh dokter ketika di assessment itu menunjukkan kejala-kejiwanya sudah tidak bisa diobati maka tempatnya juga bukan di tempat rehat mereka sudah tidak ada tempat rumah sakit jiwa nah itu tetapi beruntung sudah mendapat terapi dari dokter-dokter bidang adiksi nakoba tapi banyak yang tertolong artinya begini pada pasien yang dirawat di lidu BNN itu banyak mereka dari sisi kejiwanya selamat tetapi relatif mereka bulat-balik masyarakat nakoba jadi disitu kenapa karena perawatan kejiwaan disana sungguh sesuai dengan terapi yang direkomendasikan di seluruh dunia jadi kalau seorang dengan penyakit jiwa datang ke dokter jiwa yang umum itu dia akan diterapi dengan penyakit jiwanya tapi ketika datang ke BNN dia akan dilihat dulu ini penyakit jiwa karena nakoba atau penyakit jiwa karena non-nakoba tapi biasanya yang masuk ke BNN adalah penyakit jiwa karena nakoba jiwanya diselamatkan kemudian fisiknya selamat tapi paket nakubanya sangat perlahan-lahan di jauh nah itu buku terima kasih pak hendrajit ini pertanyaan kedua dari Aditya Prasetya jadi pertanyaannya bagaimana kita masuk BNN mungkin yang dimaksud ini adalah tadi terakhir bapak menyebutkan ada penyakit anti-narkoba dan ini memang kalau secara orang personal kita baru tiga saya kemudian sekretaris saya pak Ritman dan ketua senat pada masanya ya karena setelah itu belum ada lagi jadi mungkin nanti kami akan ajukan ini ke pak direktur kita akan buat secara mandiri terutama sasaran kami adalah senat mahasiswa untuk menjadi narkoba dan juga ketua-ketua kelas kita bisa lakukan mudah-mudahan bapak dan tim berkenan untuk menjadi narasumber mungkin itu ya jawabannya aditya silahkan pak baik terima kasih ibu jadi pertama sebenarnya setiap kita adalah memiliki potensi itu adalah potensi public speaking jadi penggiat narkoba itu orang yang dinanti didesain yang akan dibekali bagaimana dia menyampaikan informasi kepada masyarakat lainnya tidak melulu harus melalui apa orang orasi dan sebagainya tapi dia dengan keterampilannya bisa menulis dengan pesan media sosial mendesain dalam video dan sebagainya tetapi penggiat ini dia sudah mendedikasikan dirinya saya ingin menolong bangsa ini terutama generasinya dengan menyampaikan pesan-pesan bahaya berubah nah mereka kita memiliki anggaran yang mungkin nanti Pak Hiri dan kawan-kawan mendesain ada kegiatan pengembangan kapasitas di lingkungan sekolah tetapi biasanya sangat terbatas karena sangat terbatas itu kita sangat berterima masih bila kampus ini menyelenggarakannya sendiri artinya pelajaran itu hanya dua hari tetapi pesertanya sungguh sangat beruntung karena dia pertama memiliki pengetahuan bahwa tambah yang berubah yang kedua nanti dia dituntun menjadi public speaking oleh ahli yang kita kirim juga narasundara-narsumber public speaking yang bagus dari kita kemudian dia juga dilatih bagaimana menyampaikan pesan ini kepada audien dan dia juga memiliki cara mengajak masyarakat lapor bagaimana mendekati kurban nakubah yang dia sendiri nanti akan lebih menjadikan insan yang peduli pada lingkungannya nah ini beruntungnya nah kalau para penggiat-penggiat ini nanti di kampus dikelola dia akan memiliki sertifikat penggiat nah dengan sertifikat penggiat inilah dia memiliki empat fungsi dia boleh menyelunar koba dimana saja bahan-bahannya bisa diminta dari BPN gratis update kapanpun yang terbaru dan sebagainya karena dia dengan kita sudah terkoneksi dan yang berikutnya dia bisa menjadi fasilitator fasilitator misalnya ada sebuah usahaan yang ingin masalah nakubah disananya dia bisa mengundang BNN melalui dia dan dia membuat proposal dan sebagainya jadi dia mengelola event penyuluan nakubah yang berikutnya dia juga bisa mengajak masyarakat lapor jangan takut lapor karena ini lapornya bukan kepada manusia bukan lapor ke polisi kalau kondisinya oklum kan bahaya juga dia dia bisa jadi sesarara harusnya dia lapor dilindungi malah dia dijadikan target sedikit nah itu bahayanya nah lapornya kepada call center BNN untuk meyakinkan mereka bahwa call center ini mesin mesin itu dia mengulah informasinya kemudian oleh analis-analis di BNN sana yang kami tahun 2020 itu sampai 6.800 sekian laporan itu tidak satupun pelapor yang dicari siapa namanya SMS-nya kartunya pemiliknya siapa tidak yang penting informasinya bukan yang melaporkan bagaimana kalau laporannya hokok itu sudah terbiasa kenapa sebenarnya bukan hokok hari ini kita lapor ada transaksi bisa 3 jam berikutnya itu enggak ada karena narkotika ini sifatnya luar biasa dinamis tetapi informasi masyarakat ini sangat penting karena informasi ini mendeteksi kondisi penyakunan terakhir yang dicari oleh BNN sama ini nah disitu jadi dia meyakinkan teman-temannya yuk kalau kamu ada apa-apa lapor BNN mau lapor minta penyeluan mau lapor keluarga teman tetangga yang bercandu mau lapor tentang bagaimana saya menjadi pegawai BNN mau lapor si ACP terlibat narkoba bagaimana anak sepurim dan sebagainya nah itu yang 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 dikatakan yang dia ya seperti seperti dokter konek 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 sebagainya jadi beri-beri berkasa sedikit tentang pemulihan ini dikai-kai lebih sarannya adalah jadi menggiat tapi kalau ngerti dia mamamu menyuluh itulah tapi memilih di lantai memahami masalah langkah dan bidangkan aci ini adalah jadi seorang yang ditangkap ditangkap itu ada dua kalau ditangkap sebagai pengguna itu disebut sesuai dosisnya sesuai dosisnya kemudian ada satu lagi orang ditangkap di raya-raya kenapa? karena selain dia yang menggunakan ditangkap selalanya itu banyak orang-orang yang seperti ini menjalani uman masanya 6 tahun kemudian 4 tahunnya itu menjalani rehali sehingga setelah selalu tetapi juga masih banyaknya yang tidak mematangkannya rata-rata mereka itu adalah tertangkap oleh perbuah wajib padanya seharusnya kalau seorang pencanda segera saja laporkan nasibnya lain-lain jadi apa yang ditangkap sama teman-temannya oleh orang raja dia cukup menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sedang diberi hap dia tidak memakai dia tidak memakai tidak buktinya itu akan di jari-jari nah kali-jari saja jadi kan kuririn kemudian ada pertanyaan yang pas saya dia dari jurusan safe school apa benar kalau jadwal ini apa di detoknya itu terbiasa iya 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 saya tahu itu dia tidak ada doa buat apapun yang ingin membuat diri dia terpaksa harus tadi efek-efek dari ada dari slide 2 itu berikut saya bisa saya 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 Sebelum sebelum Di informasikan saja Di chat itu sudah ada Link Itu Pendaftar absensi Sekaligus nanti Untuk pencetakan E-sertifikat Jadi jangan salah Sama Karena ini juga Sangat berbunuh kepada Anda Pak Hidrajit Kalau saya bisa terdengar Baik Untuk Mungkin saya Pak yang bertanya Sambil Jadi pertanyaannya adalah Nah siswa kami Pada saat kuliah Ini Penyalah gunakan narkoba Pastinya ada di lingkungan kampus Tapi insya Allah Dengan penampasan yang lotat Mulai dari security Tim Karyawan Maupun Sesama mereka Terutama anak-anak ini Rupakan perpanjang Kami Untuk selalu Apa namanya Waspada Bila ada Bila ada memang Penggunaan narkoba di kampus Jadi itu Di kampus kami Mahasiswa Sejak masuk Itu mendatangani Surat perjanjian Yang mendatangani orang tua Kalau memang Positif menggunakan narkoba Entah itu disebut Terangkap tangan Dan lain sebagainya Itu harus Keluar dari Akpindo Jadi Kita lakukan Sejak awal Kemudian Yang sering Masalah ini Pak Mungkin kami laporkan Di kampus kami Mahasiswa kan harus Bersosial ya Jadi di kampus kami Ini ada Yang tepat Dengan sesuai kantong Pastinya Iya gak ngeras ya Ngeras Kalau makan itu Pasti di Bajasera Nah Di sana Ada Peredaran narkoba Tapi memang Sejak awal Kita selalu Ingatkan ke Mahasiswa Bila ada Tiba-tiba Orang Menurut Menurut Karena Sekarang Narkoba Juga Diburkan Berbentuk Kue Nah Itu Harus Ya Ini Pastinya Nanti Senat Akan Bagaimana Agahan Ini Nah Mungkin Pertanyaannya Ini Pak Mahasiswa Semester Tiga Yang Sekarang Angkota Senat Ini Rata-rata Mau on job planning Ini sering Sekali Ada masalah Atau Ada beberapa Masalah Jadi Mereka Harus Tahu Tengang Kadang-kadang Yang Juga Berusaha Menjermuskan Mereka Contoh Misalnya Anak Rental Dia Mungkin On the job Planning Di bandara Kadang-kadang Nitip Barang Ternyata Berupa Narkoba Karena Adilitas Mahasiswa Mereka Bisa Menjadi Tentwa Begitupun Dengan Hotelan Ada titipan Barang Dan Mungkin Kami Minta Kencerahan Dari Bagaimana Mengatasi Hal Ini Baik Terima kasih Bu Jadi Ini Mengingatkan Saya Waktu Saya Melatih Tenaga Yang Untuk Pemberangan TKI TKW Jadi Ada Kementerian BNB TKI TKI TKW TKW Memandang Kita Untuk Memberi Pencerahan Tepada Mereka Yang Mau Tentang Bahayanya Kita Memberikan Jasa Memberi Ruang Kepedulian Tepada Mereka Yang Tidak Tidak Misalnya Di Bandara Itu Jadi Di Bandara Itu Nenek Nenek Yang Sebenarnya Kurir Narkoba Karena Dia Misalnya Tidak Punya Tempat Atau Barangnya Penuh Dengan Segala Alasan Dia Meminta TKI TKW Untuk Membawa Nanti Ada Imbalannya Atau Imbalannya Sudah Dibayarkan Duluan Nah Mereka Mereka Inilah Yang Jadi Kurban Jadi Dimanapun Kurir Narkoba Kurir Indonesia Di Luar Negeri Itu Pekerjaannya Hanya Sepuluh Langkah Dari Bandara Jadi Istilah Istilahnya Mereka Mereka Yang Disusupi Narkoba Di Badannya Di Tubuhnya Di Segala Bentuknya Itu Mereka Hanya Sepuluh Langkah Dari Bandara Itu Sudah Langsung Dijemput Oleh Sindingkatnya Dan Dibayar Langsung Di Disitu Luar Biasa Itu Kasus Di Bandara Baik Keluar Bapun Masuk Itu Luar Biasa Kemudian Dicontohkan Bahkan Dibuat Dokumenternya Di Amerika Latin Itu Banyak Tenaga Wanita Yang Mereka Pengen Menjadi TKW Di Negara Eropa Amerika Sebagainya Disitu Bagaimana Sindingkat Itu Mengajarkan Menelan Koka I Pertama Dia Diberi Anggur Anggur Kemudian Dari Anggur Suruh Menelannya Oke Kemudian Anggur Itu Lebih Besar Lagi Jenis Anggur Yang Lebih Besar Kemudian Disuruh Menelan Lagi Meskipun Batuk Batuk Kedua Ketiga Sudah Terbiasa Akhirnya Apa Akhirnya Dibuat Bungkusan Bungkusan Sebesar Anggur Itu Dengan Sebuah Bungkusan Yang Ramah Yang Seperti Balon Diisi Oleh Kain Yang Segede Anggur Bisa Sampai 30-60 Butir Perut Manusia Itu Luar Biasa Itu Satu Satu Butir Itu Harganya 10 Juta Jadi Ketika Dia Keluar Di Bandara 10 Langkah Itu Dia Di Inapkan Di Hotel Di Hotel Itulah Tiga Hari Mereka Mereka Itu Diberi Minuman Atau Obat Untuk Memperlanjar Jadi Dari Mereka Buang Air Besar Itu Keluarlah Satu Satu Seperti Itulah Cara Mereka Menyembuka Modusnya Itu Biasanya Berangkat 10 Tapi Pura-pura Yang Satu Itu Dibocor Supaya Dapat Tugas Tapi 9 Biasanya Seperti Itu Pernah Disampaikan Saksi Mata Dan Dibuat Film Nasional Geografik Itu Bagaimana Teknik Nanti Di Dalam Istilahnya Pembelajaran Penghiat Itu Nanti Diajarkan Atau Ada Ben Stronoming Berikutnya Ming Forum Forum Berikutnya Kita Wujudkan Itu Untuk Kita Lakukan Simulasi Itu Baru Kasus Bagaimana Lulusan Apidu Yang Ingin Belajar Ingin Berbukas Menjadi Tenaga Perhotel Di Luar Kriwi Seolah Bisa Jadi Seperti Kemudian Ada Satu Kasus Berikutnya Bagaimana Seorang Rikawi Rikawi Itu Melalui Media Sosial Bayangkan Dia Kenalan Facebook Dan Pokoknya Kamu Kalau Bekerja Menjual Alat Kosmetik Ini Ini Kalau Kamu Bersedia Langsung Kukirimin Biaya Membuat Paspor Biaya Tesawat Dan Tiketnya Hotel Yang Kamu Inapkan Ini Uang Langsung Benar Itu Benar Sampai Singapura Empat Pelatihan Kosmetik Bagaimana Dia Dikelola Mempraktekan Kosmetik Di Mulitnya Yang Itu Halus Dengan Teman Temannya Dan Semuanya Itu Benar Benar Free Sudah Dijamu Hotelnya Kemudian Makanannya Pelatihannya Hujubnya Nyamannya Wangsakunya Oke Setuju kamu Teman-teman Banyak Ya Oke Sekarang Kamu Ambil Barang Ke Hongkong Jadi Pelatihannya Di Singapura Ambil Barang Di Hongkong Sama Ditemani Kasih Duit Ada Komodiasi Ada Tiket Sampai Di Hongkong Barangnya Dibuka Ini Kopernya Yang Kamu Jual Di Indonesia Kamu Sebagai Agen Kami Selamat Kamu Menjadi Jaringan Kami Perbulannya Kamu Dikaji Sekian Sekian Coba Sekarang Kamu Cek Barangnya Benar Itu Dicek Di Depannya Di Lapisan Atas Dari Sebuah Kopernik Kosmetik Seperti Yang Dia Temukan Yang Dia Latih Di Singapura Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Ketika Masuk Bandara Kalimantan Oleh Negara Kita Dibiarkan Kemudian Sampai Ke Bogor Bandara Kecil Di Bogor Di Tang Sanjaya Itu Baru Ketahuan Ternyata Lapisan Kedua Ketika Itu Semua Kosmetik Dalamnya Adalah Ketika Dan Itu Adalah Mereka Kurban TKW TKI Yang Dari Isar Seperti Solo Sukabumi Garut Dan Sebagian Itu Banyak Sekali Itu Baru Hal-hal Yang Sifatnya Benar-benar Media Sosial Yang Benar-benar Menjadi Peralak Dan Berikutnya Ada Bagaimana Peredaran Ketika Itu Di Hotel Mengaruhi Menjaganya Bagaimana Memkondisikan Si Klinik Servisnya Menjadi Perantara Itu Juga Banyak Sekali Kasus-kasus Yang Kita Ingin Berbagi Dengan Studi Yang Tentu Ini Akan Menjadi Pembekalan Yang Luar Biasa Bagi Mereka Jadi Mereka Tidak Tahu Ini Menjadi Waspada Itu Yang Saya Sebut Sebagai Mereka Memiliki Daya Tangkal Dan Daya Lawan Daya Tangkal Itu Dia Memiliki Pemahaman Yang Untuk Bagaimana Mencegah Dirinya Dan Nama Baik Kerusuhan Hotelnya Serta Nama Baik Pindu Tentunya Tapi Juga Memiliki Daya Lawan Menolak Cara Menolak Bagaimana Kalau Ditawarin Ini Dan Itu Dan Sebagainya Terutama Kita Sesungguhnya Banyak Menangkap Sindingkat Kurir Narkoba Itu Di Puter Lokasinya Memang Jadi Memang Sangat Terlu Salah Satu Pencerahan Di Hpindu Itu Sebelum Mereka Magang Atau Saat Mereka Sebelum Keluar Mendapatkan Pemahaman Seperti Dan Untuk Itu Kami Siap Berbagi Baik Terima kasih Pak Rajit Ini Mungkin Ada lagi Masuk Di chat Ya Karena Keperbasatan Waktu Mudah-mudahan Nanti Yang lain Bisa Lewat kami Nanti Kami akan Juga Tanyakan Ke Bapak Ya Jadi Ini Pertanyaan Dari Pak Benjamin Ya Kapuk Apakah Sudah Masuk Pendaftar Di BNN Sebagai Bahan Terlarang Dan Seberapa Cepat Seberapa Cepat Pertumbuhannya Laka Ini Apa ya Seperti Zombie Itu Pak Ya Jadi Konsumsi Orang Itu Nanti Berposisi Atau Imbasnya Akan Menjadi Seperti Zombie Mungkin Ini Bahaya Sekali Ya Jadi Mungkin Minta Pencerahan Dari NPS NPS Itu New Psychoactive Substance Jadi Jenis-jenis Narkotika Baru Narkotika Baru Itu Narkotika Yang Didesain Didesain Dengan Teknologi Kimia Teknologi Pengobatan Teknologi Bagaimana Mencampur Obat Seperti Kita Di Indonesia Di dunia Itu Ada 895 NPS Termasuk Flaka Ada Daflaka Dan Golongan-golongannya Itu Banyak Beredar Di Rusia Di Rusia Di negara-negara Demin Di sana Kemudian Di Indonesia Itu Ada Disebut Dengan Tembaku Gorilla Tembaku Gorilla Itu Ini Bener-bener Tembaku Yang Kemudian Disemprot Dengan Sejenis Cairan Yang Dibuat Dari Ganja Ganja Diberjadikan Sebagai Sebuah Cairan Dikstrak Jadi Cairan Kemudian Disemprotkan Ketembaku Tembaku Yang Biasa Tembaku Pasaran Yang Untuk Rokok Kemudian Ketika Dia Pakai Berefek Antara Tembaku Dan Ganja Tadi Menjadi Tembaku Gorilla Yang Orang Maka Itu Dia Merasa Seperti Gorilla Pengennya Mukul Gorilla Sebagainya Nah Kemudian Di sisi Lain Kita Juga Memiliki Apa Yang Disebut PCC Pil-pil Yang Putih Yang Kandungan Dengan Nikode Cafe Tinggi Jadi Membuat Orang Konsentrasi Tetapi Jika Tidak Mengkonsumsi Lagi Menjadi Lemes Dan Sebagainya Itu Banyak Di Indonesia Sementara Flaka Itu Biasanya Tidak Jarang Untuk Mereka Yang Menjadi Pecandu Coba Pakai Ataupun Teratuk Pakai Biasanya Dia Lebih Pada Pecandu Pecandu Di Indonesia Belum Begitu Banyak Asus Pelakai Karena Biasanya Pelakai Ini Identik Dengan Pecandu Narkotika Seperti Kokai Heroin Yang Di luar Negeri Itu Masih Banyak Kokai Heroin Masih Banyak Sementara Di Indonesia Heroin Itu Sangat Sulit Ditemukan Apalagi Kokai Karena Memang Barannya Sangat Mahal Barannya Sangat Spesial Diteransfer Dari Luar Negeri Melalui Pasarnya Ini Juga Sembarangan Hanya Satu Gram Bisa Dua Juta Termasuk Heroin 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 Kita Yang Disebut Puto Itu Di Tempat Kita Banyak Di Desain Atau Dicampur Dengan Diterjen Bayangkan Heroin Bubuk Kemudian Dicampur Diterjen Sama-sama Bubuk Putih Kemudian Disuntikan Maka Darah Kita Mengandung Diterjen Kalau Kemudian Yang Meninggal Overblosis Itu Berbusah Itu Sebenarnya Memang Diterjen Diterjen Disitulah Yang Kadang-kadang Merusak Kulit Yang Kadang-kadang Merusak Si Pecandu Itu Sendiri Memang Barang Sangat Sulit Didapat Pecandunya Makin Berkurang Meskipun Pecandu Masih Ada Tetapi Sangat Kurang Tapi Kalaupun Mereka Memakai Sebenarnya Sungguh Menjadi Korban Dari Sindikat Jadi Tidak ada Heroin Yang Benar-benar Heroin Tapi Sudah Banyak Mengapa Kita Begitu Sulit Ketemu Heroin Yang Kemudian Ini Yang Membuat Flaka Kemudian Itu Mereka Sangat Susah Masuk Di Kita Namanya Flaka Itu Kondisi Orang Yang Mencampur Obat Dan Menyuntik Dan Biasanya Melalui Media Kalau Media Media Sifatnya Di Kelan Secara Oral Sebagainya Kita Masih Konvensional Seperti Ekstasi Seperti RSG Dan Sebagainya Bentuk Pranko Dan Sebagainya Tapi Kalau Flaka Itu Kita Belum Menemukan Kasusnya Di Indonesia Apalagi Belsol Belsol Itu Benar-benar Ketika Dia Sudah Kita Bisa Lihat Di Youtube Bagaimana Pengguna Belsol Ketika Dia Berjalan Benar-benar Seperti Jom Menampilkan Dirinya Teriak-teriak Memukulkan Kepalanya Kaca Mobil Ataupun Dia Berjalan Tetapi Tidak Bisa Melangkah Karena Ya Kebingungan Dengan Dirinya Seperti Begitu Buk Kira-kira Kemudian Untuk Untuk Tindakan Lanjut Dari Pertanyaan Juga Bisa Dilihat Seperti Sampaikan Guru Kepalanya 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 Biodata Saya Tadi Slide Kedua Ada Nomor Hap Saya Silahkan Baik Nanti Kita Sosialisasikan Ke Mahasiswa Satu lagi Pak Pertanyaan Dari Saya Kaitannya Dengan Masak Ya Pak Jadi Kalau Aceh Ini Saya Lemar Mie Aceh Jujur Nah Di Aceh Sendiri Penggunaan Apa Namanya Daun Ganja Ganja Itu Hampir Seperti Daun Salam Nah Mungkin Pencerahan Kecamani Karena Ini Kalau Makan Tradisional Satu Restoran Aceh Maupun Restoran Padang Penggunaan Daun Gajah Ini Mempercepat Orang Itu Lapar Kementerian Sehingga Mereka Bisa Datang Lagi Restoran Mungkin Secara Ilumnya Mungkin Ada Data Memang Di BNN Tentang Penggunaan Daun Ganja Di Beberapa Masakan Tradisional Indonesia Terima kasih Jadi Bu Sekalian Hadirin Serta Webinar Di Aceh Itu Sejak Zaman Sultan Skandal Muda Para Tengku Para Ketua Adat Dan Ulama Mereka Memiliki Kitab Namanya Tajul Buluk Tajul Buluk Kitab Yang Dalamnya Diajarkan Bagaimana Menggunakan Ganja Pertama Untuk Mengawetkan Makanan Jadi Makanan Itu Kalau Disimpan Di Daun Ganja Itu Bisa Tiga 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 Tunggak Basi Jadi Memang Pengawetan Makanan Yang Kedua Bisa Menebutkan Daging Jadi Tidak Lagi Daging Masa Lama-lama Diungkep Dengan Daun Ganja Dia akan Lembut Masakannya Jadi Enak Yang Ketiga Memang Ganja Itu Dipakai Untuk Bunggu Terutama Bijinya Setiap Biji Ganja Yang Ditelam Itu Akan Menyinggung Saraf Yang Ada Di Rasa Lidah Kita Itu Yang Disebut Efek Manjis Manjis Itu Bahasa Laten Itu Kesehatan Manjis Itu Efek Mengunyah Jadi Jat Yang Ada Di Biji Ganja Ganja Dimana Saja Itu Mengandung Efek Yang Membuat Lidah Kita Harus Mengunyah Nah Kalau Lidah Ini Mengunyah Rasanya Kelur Atau Rasanya Gak Enak Kalau Dia Tidak Mengunyah Oleh Karena Orang Orang Yang Berdagang Dengan Menggunakan Biji Ganja Itu Secara Fikih Agaman Mencurang Berdagangan Bayangkan Dia Menyediakan Makanan Terus Si Pembeli Membeli Makanan Mengunyah Dalam Situ Sisi Yang Merasakan Enak Tetapi Di Sisi Lain Lidah Dirajuni Oleh Biji Ganja Apa Yang Terjadi Semua Makanan Dihabiskan Nambah Lagi Apalagi Dia Ngobrol Apalagi Lagi Aceh Cafe Diputarkan Film Di Sana Ada Kalau Malam Rame Itu Ada Sambil Nonton TV Ada Musik Live Ada Kopi Ketemu Temen Itu Satu Kopi Bisa Banyaknya Kue Makan Itu Salah Satu Bentuk Bagaimana Setelah Tegi Menggunakan Kunci Ganja Untuk Menjual Barang Makan Tulang Dan Itu Dicampur Juga Sayur Sayuran Ketika Kami Melakukan Razia Di Ada 15 Masakan Yang Ada Dicampur Dari Mulai Minumannya Teh Campur Ganja Koki Campur Ganja Kemudian Sayur Sayuran Campur Ganja Bahkan Jadi Sudah Mulai Ada Pergeseran Yang Tadinya Untuk Menjadi Bucinya Untuk Menjadi Bumbu Saja Lama-lama Sudah Menjadi Bentuk Masakan Dalam Uah Dan Sebagainya Yang Ini Digantungi Oleh Masyarakat Banyak Jadi Efek Dari Bicik Ganja Mengandung Semacam Murkuma Menyebabkan Dia Ingin Makan Dan Ingin Makan Kemudian Yang Dari Akarnya Itu Mengandung Senyawa Yang Bersifat Psikoaktif Psikoaktif Itu Menekan Rasa Sakit Jadi Mereka Beranapan Kalau Diabet Asam Urat Kolesterol Itu Berefek Bisa Mengurangi Rasa Sakit Ini Persis Seperti Kita Sakit Digi Menelan Pelpon Pantan Pelpon Pantan Itu Memang Sakit Diginya Nyerinya Hilang Tapi Sakit Seperti Orang Tadi Kolesterolnya Tertinggi Tetapi Tidak Sakit Kenapa Karena Di Doping Dengan Psikoaktif Yang Ada Di Akar Ganja Jadi Mengapa Ganja Itu Sebagian Yang Masih Berbahaya Itu Karena Dari Mulai Akarnya Sampai Bunganya Sampai Ujung Batangnya Itu Mengandung Zat Yang Disebut Psikoaktif Yang Mempengaruhi Susunan Akta Sarap Pusat Mempengaruhi Situasi hati Perasaan Mengapa Ganja Dikita Itu Tidak Seperti Promosi Ganja Di luar Negeri Karena Ganja Dikita Itu Ganja Yang Berada Di Wilayah Tropis Wilayah Tropis Itu Wilayah Tanaman Sugur Karena Sinar Mataharinya Banyak Sehingga Daunnya Tumbuh Kembang Ganja Itu Ada Dua Daunnya Dan Kembangnya Nah Kembangnya Itulah Yang Dicari Kenapa Karena Kembangnya Daun Ganja Itu Mengandung Senyawa Yang Lebih Positif Daripada Daunnya Tapi Apa Yang Terjadi Ganja Yang Berbeda Dikita Itu Rata-rata Daunnya Daunnya Ganja Indonesia Lebih 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 Sementara Kembangnya Kecil Sementara Di luar Negeri Kanada Di luar Negeri Yang Mereka Menganggap Ganja Pengobatan Itu Jarang Sekali Daunnya Itu Bisa Temu Besar Daunnya Kecil Kembangnya Yang Besar Kenapa Asupan Mataharinya Tidak Banyak Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Orang Menanam Ganja Di Dalam Ruangan Nah Indonesia Yang Berbahaya Seperti Itu Ganja Itu Di Tanah Di Ruangan Gak Matahari Panasnya Cuma Dari AC Temperatur Ruangan Diatur Suhu Panas Diatur Di Dalam Ruangan Sehingga Menghasilkan Ganja Yang Daunnya Tipis Kembangnya Besar Nah Mengapa Kita Komit Tidak Adalik Sisi Ganja Untuk Mencegah Rumah-rumah Kosong Dijadikan Tempat Untuk Menanam Ganja Emang Indonesia Pernah Ada Dua Kasus Yang Pertama Di Hotel Grand Bijaya Di Ambot Itu Hampir 8 Bulan Beroperasi Satu Kamar Dikosongkan Ditanam Ganja Hampir Satu Milyar Keuntungannya Baru Ketahuan Nah Bayangkan Itu Di Hotel Kata Karyawan Hotelnya Pantesan Saya Tidak Pernah Masuk Ruangan Itu Ternyata Disitu Ditanam Ganja Indor Kemudian Di Jatata Di Dalamnya Diatas Itu Mirip Ganja Yang Dihasilkan Seperti Di Luar Dan Caranya Sangat Mudah Cukup Dilihat Di Youtube Itu Situs Yang Mengajarkan Bagaimana Menanam Ganja Dalam Ruangan Begitu Banyak Kita Khawatir Kalau Anak Mudah Aceh Yang Melek Youtube Itu Ngerti Itu Menjadikan Rumah Mereka Menjadilah Ganja Yang Hasilnya Luar Biasa Dan Memang Hasil Dari Kembang Ganja Yang Dari Desain Yang Ada Di Kanada Itu Sudah Seperti Di Thailand Di Malaysia Sudah Menjadi Konsumsi Pengobatan Tapi Jangan Salah Di Thailand Itu Rekomendasi Mengobati Penyakit Dengan Ganja Itu Banyak Saratnya Tidak Semua Orang Bisa Mengadakan Pengobatan Dengan Ganja Di Malaysia Juga Kasus Terentu Indonesia Pernah Meneliti Dan Referensi Luar Negeri Menyajikan Data Ganja Itu Paling Banter Obat Epilepsi Jadi Kalau Ada Data Penelitian Tentang Kandungan Ganja Untuk Kesehatan Itu Hanya Sebatas Epilepsi Padahal Obat Epilepsi Itu Banyak Sekali Tanpa Ganja Sembuhan Disitulah Mengapa Informasi Ganja Itu Sumpang Siur Ibu Perlu Diperhatikan Hari ini Tidak Ada Satupun Anak Muda Di Aceh Yang Isap Ganja Mengapa Kitab Tajul Mulu Yang Jadi Perdoman Mereka Mengatakan Ganja Itu Untuk Dimakan Bicinya Daung Buat Melunakan Daging Itu Akarnya Yang Direbus Diminum Tidak Boleh Dibakar Karena Dikita Disampaikan Kalau Kamu Membapar Daung Ganja Asap Nya Itu Kamu Bisa Menjadi Gila Jadi Jaman Sekandar Muda Yang Tahun 1700 Itu Mereka Sudah Tinggi Ilmu Kedok Sampai Asap Gila Maka Hari Ini Orang Orang Candu Ganja Itu Terjadi Kerusakan Di Otak Kecil Apa Yang Terjadi Jika Dikonsum Jadi Asap Ganja Itu Bisa Mengurangi Kadar Oksigen Di Otak Jadi Bapak Ibu Sekalian Kalau Bapak Ibu Berfikir Itu Bapak Memasuk Oksigen Besar Otak Kemudian Bapak Bapak Bisa Melanjutkan Berfikir Tetapi Ketika Bapak Ibu Sudah Selesai Ujian Pasti Ngantuk Karena Otak Yang Itu Banyak Konsep Untuk Berfikir Jadi Habis Apa Yang Terjadi Ganja Membuat Otak Yang Mengatur Oksigen Otak Itu Rusak Jadi Setelahnya Ada Pengapuran Di Otak Kecil Sehingga Setelah Dia Mengkonsumsikannya Dalam Waktu Yang Lama Seminggu Semua Minggu Sembulan Itu Dia Akhirnya Menjadi Orang Yang Blok On Nomong Pelan Kerusakan Mengingat Yang Kependeknya Sudah Mulai Parah Kemudian Dia Sudah Mulai Seperti Orang Gila Makanya Gak Bisa Lagi Mikir Pasti Prestasi Belajarnya Tetap Menurun Jadi Disitulah Langkah Nya Penjelasan Utuh Untuk Menganja Tidak Sembarang Ganja Di Aceh Yang Bisa Digunakan Ada Ganja Itu Banyak Macamnya Ada Kira-kira 400 Senyawa Ganja Tapi Yang Tinggi 2 THC Racun Itu Dan CBD Manfaat CBD Itu Dari Kembang THC Itu Dari Daun Rata-rata Yang Kita Sita Di Indonesia Itu Adalah Mereka Mencinta Daun Ganja Ganja Diambil Tidak Dijemur Tetapi Diangin-anginkan Setelah Mulai Layu Dipres Satu kilo Baru Dilakban Setelah Dilakban Dihanyutkan Di sungai Diawetkan Disimpan Berbulan Berbulan Kering Terjaga Ketika Diterima Oleh Konsumen Ganja Itu Masih Mengandung Efek Yang Menjadikan Kecantuan Nah Itulah Mengapa Dilakuan Itu Karena Memang Dari Gunung Yang Begitu Jauh 8 Jam Perjalanan Itu Tinggal Dilempar Ke Sungai Maka Di bawahnya Cukup Menunggu Lemparan Lemparan Sudah Datang Sendiri Tinggal Ngambil Ngambut Dari Kota Kota Kira-kira Seperti itulah Proses Ganja Dari Menjadi Makanan Sampai Proses Di Edar Begitu Terima kasih Pak Indrajit Yang Luar Biasa Jadi Kebetulan Saya Mengediar Indonesian Fishing Masakan Indonesia Dan 70% Mahasiswa Itu Mengambil Jurusan Food And Beverage Product Jadi Anak-anak Semua Sudah Tahu Ternyata Ada Banyak Jenis Ganja Di Aceh Itu Sudah Menjadi Tentasinya Kita Sepakat Sesuatu Yang Berlebihan Juga Tidak Banyak Karena Misalnya Kalau Kita Mau Di Operasi Juga Penentangnya Atau Sakitnya Juga Dari Jat Aditif Tapi Informasinya Mungkin Pak Men Rajit Bapak Anak-anak Muda Sekarang Juga Usaha Sudah Banyak Sering Uang Juga Banyak Karena Mahasiswa Dan Mahasiswa Mini Dengan Punya Fokasi Mereka Punya Uang Sendiri Dan Tingkat Semakin Jadi Kalau Tadi Disebutkan Tentang Flaka Harganya Sangat Mahal Indonesia Bagam Ya Kemudian Informasi Dari Guru BP Atau BK Itu Penggunaan Flaka Di Anak STM Pun Dan SMA Sudah Sudah Meremuk Mudah-mudahan Ini Masih Wakti Tidak Karena Barang-barang Itu Jadi Dekata Sudah Sudah Dunia Jadi Bisa Didapatkan Di Tanah Mungkin Atau Di Pasar Semen Ya Itu Daerah-daerah Yang Berang Hitam Anak-anakku Semua Bahwa Anda Yang Protektif Jadi Mulailah Dari Diri Sendiri Dan Belajar Mengenal Lingkungan Ada Orang Baik Ke Kita Belum Tentu Ya Sudah Dicampuri Obat Ya Sekali Terima kasih Pada Pak Gajit Atas Wawasannya Membuka Wawasan Mahasiswa Kami Di sini Juga Ada Yang Yang Itu Juga Yang Membuka Kesadaran Kita Semua Bahwa Lingkungan Yang Baik Itu Dimulai Dulu Dari 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 Teman Dia Karena Ini Juga Bermanfaat Baik Sebagai Ucapan Terima Kasih Kepada Pak Hendrajit Pak Robi Boleh Menayangkan Uca Kami Berupa Sertifikat Yang Akan Kami Berikan Jadi Ini Salam Dari Pak Direktur Kami Berikan Apresiasi Yang Kepada Pak Hendrajit Dan Juga Tim Dari BNNK Jakarta Timur Jadi Ini Merupakan Apa Namanya Apresiasi Yang Saya Mewakili Pak Direktur Memberikan Kepada BNNK Jakarta Timur Kita Tepuk tangan Untuk Applause Dan Untuk Anak-anak Kesebutan Kalau Anda Sudah Memisi Link Pastinya Nanti Akan Segera Ditindak Lanjuti Oleh Pak Sertif Belum Kita Tutup Tadi Seharusnya Sebelum Direktur Meninggalkan Kita Fotos Sertif Jadi Nanti Kita Fotos Sertif Ini Biasa Yang Ditunggu Tunggu Pak Hendrajit Kalau Saya Kuli Begitu Dibuka Fotonya Itu Langsung Masuk Lagi Pak Dibuka Kameranya Pak Ritwan Boleh Tolong Bantu 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 Hendrajit Atau Pak Heri Ada Tangan Baru Nek Yoko Bantu Bantu Di mana Bantu Bebas Atau Bantu diaktifkan pariton bisa dipimpin Oke, Mas Rewi siap-siap ya Siap Silahkan dipandu Pak Siap, satu Dua Tiga Layar pertama, siap Oke, Mas Rewi sudah layar pertama Layar pertama sudah Sekarang layar dua, siap Satu, dua Tiga Dua detik Layar kedua Sudah Mas Rewi, layar kedua Sudah Layar ketiga, siap Satu, dua Tiga Sebentar, layar ketiga belum ada yang Video videonya Oke, layar keempat siap Di foto aja Mas Rewi Satu Dua Tiga Ya, sudah Sudah Mas Rewi, sudah semua? Sudah, sudah semua Oke Terima kasih Terima kasih Pak Rewi dan Pak Robi Akhir kata Saya sebagai moderator Dan sekaligus Sekaligus Ketua Panitia Pelaksanaan webinar Kali ini Mengucapkan terima kasih kepada Narasumber yang luar biasa Dan juga tim BNN Begitupun dengan Panitia yang sudah luar biasa Dan tentunya adalah anak-anakku semua Mudah-mudahan Anda bisa mendapat hikmah mengikuti webinar ini Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam transmisi Karena memang kita tidak bisa melawan kalau sudah bermasalah dengan jaringan Ya, sekali lagi Selamat Belajar kembali untuk mahasiswa Karena Anda pun masih akan tetap Liburnya hanya sebentar Karena akan kembali masuk ke semester baru ya Dan yang masih ujian susulan Mudah-mudahan juga nilainya akan baik Begitupun dengan pastinya jangan lupakan kewajiban Dan tetap menjaga 3M Bahkan diperpanjang jadi 5M Ya, mudah-mudahan vaksin segera bereaksi Dan kita kembali ke kehidupan normal Ibu sudah sangat kangen untuk ketemu kalian di luang kelas Ya, karena itu roh dari pembelajaran ya Pastinya juga kalian kangen dengan kampus ini Terima kasih sekali lagi kepada Pak Henraji Kemudian kepada Pak Heri Dan juga kepada seluruh Panitia Yang perlancar semua kegiatan ini Waktu dan layar kami berikan kepada musik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih atas perhatian dan warna untuk semua Yang sudah mengikuti acara webinar pada hari ini Dari awal hingga akhir acara Semoga ilmu yang terdapat dari acara webinar kali ini Bermanfaat untuk kita semua Kurang lebihnya maaf Putri Titian, sahabat aura kasih Cukup sekian Terima kasih Bapak, Ibu, dan semua teman-teman yang terhormat Selamat siang And see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Henraji Pak Heri, terima kasih banyak Terima kasih Semuanya Semoga kita bisa kerjasama-kerjasama waktu ya Ya, itu ya, makasih Ya, semoga nanti bisa ditandat-tandat lanjutin dengan MOU Sehingga lebih memperkuat kerjasama kami Terima kasih Ya, Ibu, terima kasih semua Thank you, Laras Dan semoga padahal ya Laras, tujok Narkobano, prestasi, yes Yes Narkobano, ayam geprek, yes Baik, saya izin, Terima kasih Ya, saya close ya Terima kasih semuanya Terima kasih, Laras Semuanya Terima kasih, Ibu, Pak Bye, Assalamualaikum